Pria tua itu melihat formasi di depannya dan alisnya yang seputih salju bergerak sedikit. Dia melihat dengan sangat hati-hati dan semakin dia melihat, semakin terkejut dia. Setelah beberapa lama, dia berkata perlahan, pemimpin sekte kedua, formasi ini sangat mendalam. Saya tidak percaya diri. Pria itu menyipitkan matanya, Tuan G, apakah itu berarti keterampilan formasi pihak lain lebih baik dari milikmu? Tuan G berpikir sejenak dan mengangguk. Aku tidak sebaik dia, pemimpin sekte kedua, formasi ini tidak mudah dipatahkan. Aku merasa ada rencana cadangan. Jika kita menghancurkannya dengan gegabuh, akan ada banyak korban. Kami memiliki begitu banyak orang dan begitu banyak ahli. Bagaimana kami bisa membiarkan formasi kecil menghentikan kami? Tuan G, lakukan semuanya, kata pria itu dengan tegas. Oke, Tuan G menghela nafas. Master G memanggil 30 orang dan membagi mereka menjadi 3 kelompok. Mereka menyerbu ke dalam formasi dan menghancurkan tiga titik formasi dari tiga arah. Dalam hal formasi susunan, pencapaian master game masih sangat dalam. Ini adalah cara terbaik untuk memecahkan formasi aray. Namun, dia menghancurkan formasi kincuan. Formasi kincuan tidak dapat diukur dengan standar normal. Begitu mereka memasuki formasi, mereka disambut dengan angin kencang dan pasir. Angin begitu kencang sehingga mereka bahkan tidak bisa membuka mata. Angin menderu, dan dari waktu ke waktu, akan ada naga angin yang mengaum. Bahkan ada beberapa batu tajam di pasir yang beterbangan. Di bawah kecepatan yang mengerikan, batu-batu tajam di naga angin hanyalah senjata pembunuh yang menakutkan. Suara mendesing. Perak hitam melintas di pasir dan sedikit percikan merah. Kemudian, orang itu diterbangkan oleh naga angin. Tidak, ada formation de-forming beast. Semuanya, mundur. Ekspresi Master G berubah saat dia berteriak. Tapi sepertinya sudah terlambat. Orang-orang terus jatuh. Tidak hanya binatang pemakan formasi, tetapi ada juga dua binatang emas kecil yang tidak kalah dengan binatang pemakan formasi. Tuan G dan dua prajurit tersandung. Mereka bertiga terluka. Master G memiliki lubang di bahunya sementara dua lainnya terluka parah. Pria itu melihat dan wajahnya menjadi hijau. Tiga puluh orang masuk dan tiga keluar. Mereka semua terluka dan luka mereka tidak ringan. Tuan G mengalami cedera paling ringan tetapi dia membutuhkan harta untuk pulih. Dua lainnya pada dasarnya lumpuh. Tuan G, pria itu memandang pria tua itu. Dokter pergi untuk merawat Tuan G. Ada arrai de-forming beast dalam formasi, dan ada lebih dari satu, kata Master G dengan wajah pucat. Arrai de-forming beast seperti ikan di dalam air di dalam formasi, dan kekuatannya akan sangat ditingkatkan. Arrai de-forming beast dalam formasi benar-benar sama menakutkannya dengan iblis, dan itu bisa langsung membunuh keberadaan pada level yang sama semudah membalikkan tangannya. Ini juga mengapa Kincuan sangat percaya diri. Tubuh tiruannya yang luar biasa telah naik level, dan kemampuan menjinakkan binatangnya juga telah meningkat pesat. Binatang jinak Kincuan berbagi tubuh tiran yang luar biasa dengan Kincuan. Karena tubuh tiran yang luar biasa, teknik kultivasi Kincuan dan kekuatan teknik bertarung telah meningkat empat kali lipat. Bahkan kekuatan binatang jinaknya pun sama. Ditambah dengan posisi Dewa Delapan Bunga, kekuatan tempurnya pasti cukup untuk langsung membunuh siapapun di dunia yang sama. Master Sekte Kedua, akan sangat sulit untuk menghancurkan formasi. Itu akan membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, kata Grand Master G. Pengorbanan apa? Tanya Master Sekte Kedua. Batu esensi darah formasi de-forming membutuhkan darah 500 orang, kata Master G. Banyak orang bergidik ketika mereka mendengar ini. Master Sekte Kedua mengerutkan alisnya. 500 orang, darah esensi dari 500 elit. Meskipun dia kedinginan, haus darah, dan gila, dia ragu sejenak. Sepasang matanya yang dingin kehilangan keanggunan dari sebelumnya. Mereka yang tersapu olehnya menundukkan kepala satu per satu. Grand Master G, pilih 500 orang untuk menghancurkan formasi, kata pria itu dengan dingin. Grand Master G tercengang, dan dia sepertinya sudah sangat tua dalam sekejap. Dia berkata kepada pria itu, setidaknya akan ada 100 seniman bela diri alam nirvana di antara 500 orang. Ini akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Dewa Iblis. Master Sekte Kedua. Lakukan apa yang saya katakan. Karena dia berani melumpuhkan saudara kelima saya, saya akan membuatnya memohon kematian. Suara dingin pria itu keluar. Dinginnya menusup tulang. Tidak hanya kalimatnya yang dingin, tetapi juga menyayat hati. Ada banyak orang di sana, dan semuanya diam. Lingkungan sekitar begitu sunyi bahkan pin drop pun bisa terdengar. 400 orang di sini, dan 100 orang di sana. Sudah waktunya kamu berkorban untuk Sekte. Jangan khawatir, aku tidak akan menganiaya keluargamu, kata Ketua Sekte Kedua dengan lemah. Kata-kata ini membuat mata mereka memerah, tetapi mereka menahannya. Mereka tidak mau mati seperti ini. Semuanya elit, terutama 100 seniman bela diri nirvana rilem. Tapi sekarang, mereka dikorbankan untuk apa-apa. Namun, mereka tidak punya pilihan. Keluarga mereka ada di belakang mereka, dan jika mereka berani melawan, mereka tidak hanya akan mati, tetapi keluarga mereka juga akan mati. Mereka memejamkan mata, melonggarkan kepalan tangan mereka, dan perlahan berjalan ke depan. Grandmaster G, kita bisa mulai. Kristal berwarna darah melayang di udara, dan 500 orang mengelilinginya. Kemudian, mereka meludahkan darah mereka ke dalam Deforming Formation Glute Essence Stoney. Batu esensi darah formasi Deforming, yang awalnya seukuran kepalan tangan, terus tumbuh. Segera, itu lebih besar dari kepala manusia, lebih besar dari tangki air, dan itu seperti sebuah rumah kecil. Energi kekerasan membuat kulit kepala semua orang mati rasa. 500 orang jatuh satu per satu, dan masing-masing jatuh berarti mati. Kincuan merasakan gelombang energi spiritual yang menakutkan di luar. Perasaan itu terlalu menakutkan. Jadi, dia tidak berani ceroboh. Saat memasuki formasi dan melihat situasi di luar, dia tercengang. Memakan batu esensi darah formasi. Keadaan mengamuk. Di saat berikutnya, formasi akan pecah. Dia melihat kerumunan yang menakutkan di luar. Namun, dia tidak punya pilihan selain mundur dan memanggil kembali ketiga binatang buasnya. Hong. Formasi itu rusak. Itu rusak dengan paksa. Ada keributan besar yang sepertinya bisa menghancurkan langit dan bumi. Formasi bubar, dan Kincuan dan yang lainnya muncul, menghadap orang-orang di Mensein Sekte. Ada banyak orang di pihak Kincuan. Istana Rui, Istana Es Salju Utara, Sekte Lima Elemen, Istana Merah Muda, dan Sekte Dewa Perang hanya memiliki beberapa orang. Namun, dalam hal jumlah, mereka tidak kalah dengan mereka. Untuk mematahkan formasi ini, saya memerbankan 400 seniman bela diri Kaisar Rilem Puncak dan 100 seniman bela diri alam Nirvana. Anak muda, karena Anda melumpuhkan saudara laki-laki ketiga saya, saya akan memberi tahu Anda apa itu. Pria itu berkata dengan lembut. Kincuan menatap pria itu. Dia seharusnya berada di Nirvana Rilem tahap sembilan. Rana yang sangat menakutkan. Kincuan merasa nyaman. Dia memandang pria itu dan tersenyum, orang-orang sepertimu yang tidak memperlakukan orang-orang di sekitarmu sebagai manusia cepat atau lambat akan mati dengan menyedihkan. Anak muda, apa yang kamu tahu? Setiap orang memiliki misi mereka sendiri, dan itu adalah misi mereka. Jika tidak, bagaimana saya bisa mematahkan formasi? Pria itu tidak marah karena Kincuan memarahinya. Aku ingin menghapus formasi dan bertarung denganmu, tapi aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Siapapun yang mengikutimu benar-benar sial. Kincuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pria itu secara alami tidak akan menganggap serius kata-kata Kincuan, tetapi dia tidak melihat kepanikan di wajah Kincuan. Ini membuatnya sangat bingung. Anak muda, kamu tidak perlu menabur perselisihan. Tidak ada gunanya. Mereka yang melakukan hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal kecil. Seorang pria harus lebih kejam pada dirinya sendiri. Pria itu memandang Kincuan dan berkata dengan dingin. 822 Kincuan tidak memiliki kata-kata yang baik untuk diucapkan, menyebabkan wajah pria itu menjadi hijau karena marah. Bocah sombong dan bodoh. Hari ini, aku akan memberitahumu perbedaan di antara kami. Membunuhmu semudah membunuh semut. Pria itu menatap Kincuan dengan dingin. Kamu sebodoh saudara laki-laki ketigamu. Kalian berdua bodoh. Saat itu, saudara laki-laki ketigamu mengatakan hal yang sama kepadaku. Jika dia tidak melarikan diri dengan cukup cepat, dia akan mati. Apakah kamu pikir kamu akan mati? Kincuan menggoda guru sekte kedua dan tertawa. Pemimpin sekte kedua adalah orang yang berhati-hati. Dari saat dia memecahkan formasi, pemuda ini tidak menunjukkan tanda-tanda kepuasan. Situasi ini tidak biasa. Anak ini bukanlah orang yang bodoh. Hanya ada satu kemungkinan, dia punya sesuatu untuk diandalkan. Apa yang dia andalkan? Seorang ahli. Pemimpin sekte kedua tidak bisa menebak. Tapi setelah membayar harga yang sangat besar, jika dia tidak menghancurkan tempat ini, dia tidak akan memiliki wajah untuk kembali ke sekte Dewa Iblis. Bajingan kecil, karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Pria itu benar-benar marah. Dia berpikir bahwa dia memiliki pendidikan yang baik, tetapi dia tidak dapat menerima hinaan kincuan. Dia akhirnya marah. Transformasi binatang. Musang besar itu jauh lebih besar dari bentuk binatang Sanye. Panjangnya 200 meter dan tingginya puluhan meter. Mata merah darahnya seperti dua rumah kecil, dan itu sangat aneh. Sebuah cahaya berdarah berkelap-kelip di sekitarnya. Bumi beku. Seketika, pedang langit dan bumi berubah menjadi dunia es. Seluruh musang itu seperti es saat menerkam ke arah kincuan. Cakar besar dipenuhi dengan udara dingin dan awan es berkedip-kedip. Itu mengerikan, tapi sekarang kincuan telah membangunkan sembilan naga suci dan lima elemen, daya tahan tubuhnya terhadap lima elemen sangat kuat. Dengan tambahan fajra wargat armor, dia tidak mengelak dan meninju. Tinju kuali emas harimau naga. Mengaum. Naga dan harimau meraung bersamaan. Kuali emas besar bersinar dengan naga emas dan harimau emas di kedua sisinya. Hong. Kincuan merasakan sentakan, tapi dia tidak merasa tidak nyaman. Kekuatan es lawan tidak berpengaruh pada kincuan. Wajah pemimpin sekte kedua berubah. Tidak heran kincuan begitu tenang. Dia sebenarnya sangat kuat. Namun, dia jelas hanya berada di tingkat pertama alam nirvana, sementara dia berada di tingkat kesembilan alam nirvana. Berderak. Ceritan yang menusuk telinga, lingkaran cahaya seputih salju, dan cahaya merah darah di matanya. Dalam sekejap, kekuatan master sekte kedua meningkat sedikit, dan aura misterius mengunci kincuan. Sepasang mata besar berwarna merah darah memancarkan cahaya aneh, menyebabkan kincuan bergetar. Kekuatan abadi mata ilahi. Pagoda tujuh tingkat zen yao siyan. Itu langsung melemahkan kekuatan master sekte kedua hingga 30%. Kehendak pertarungan Fajra. Dao Agung Fajra. Kemampuan Divine Kuali Seribu Jin. Kincuan selalu merasa bahwa saat sebelumnya sangat berbahaya, jadi dia secara naluriah mempersenjatai diri. Pembantaian Bulan Kristal Es. Cahaya berwarna es seperti bulan sabit, persis seperti bulan sungguhan, tiba-tiba meledak di tempat kincuan berada. Kincuan hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Itu adalah rasa dingin yang menusuk tulang yang muncul dari dalam tubuhnya. Pada saat ini, tubuh kincuan menegang. Wajah musang besar itu benar-benar menunjukkan senyum dingin. Halo di tubuhnya berkedip lagi. Tetapi pada saat ini, seekor naga emas bangkit dari tubuh musang, menyebabkan tubuh musang menjadi kaku, seolah berhenti bergerak. Ini adalah Soaring Dragon. Ini adalah kartu truf kincuan untuk menyelamatkan hidupnya. Lubang Penggalian Dewa. Pada saat ini, tikus berlian harta karun tiba-tiba melonjak ke langit, langsung menyerbu ke arah musang. Tubuh musang itu langsung keluar dari bentuk binatangnya, menghindari lubang penggalian Dewa Harta Karun berlian tikus. Pada saat ini, kincuan juga telah pulih. Dua biji api di tubuhnya dan konstitusi yang murni masih sangat kuat. Pemulihan cepat kincuan membuat jantung Master Sekte Kedua berdetak kencang. Itu adalah teknik membunuhnya yang pasti, dan di awalnya berpikir bahwa itu akan cukup untuk mengakhiri pertempuran, tetapi dia tidak menyangka lawannya memiliki kartu truf. Dia tidak hanya menyelesaikan kartu trufnya, tetapi dia juga hampir memaksanya mati. Wajah Master Sekte Kedua terkejut dan jelek. Dia baru saja merasakan bahaya yang sangat besar. Para ahli memiliki reaksi naluriah terhadap bahaya. Sebelumnya, dia telah keluar dari wujud binatangnya seolah-olah itu adalah peluncuran bersyarat. Bentuk binatang itu kuat, tapi ada kekurangannya. Tubuh besar akan memengaruhi kecepatan, reaksi, dan kelincahan seseorang. Selain itu, itu adalah target yang sangat besar, dan akan mudah diserang. Namun, ketika seseorang dalam bentuk binatang, kekuatannya kuat, dan ketahanannya terhadap serangan sangat menakutkan. Luka pedang yang normal akan seperti jarum yang menusuk seseorang, jadi itu sangat menguntungkan. Tapi tikus berlian binatang harta karun berbeda. Setelah tikus berlian harta karun memasuki tubuh seseorang, pada dasarnya seseorang akan mati. Tangan Yin Yang Kincuan mengambil inisiatif untuk bergegas. Master Sekte Kedua tidak mau kalah. Kedua belah pihak bentrok lagi. Peng-peng. Suara berat terdengar terus-menerus. Kekuatan Yin Dan yang mengalir dan saling menyerang. Master Sekte Kedua secara alami merasakan kekuatan yang membuatnya tidak nyaman, tapi dia tidak bisa menghindarinya. Serangan Kincuan cerdik dan cepat, dan dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Seorang kultifator Rilem Nirvana sebenarnya takut bentrok dengan seorang kultifator Rilem Nirvana. Dia membayar harga yang sangat besar untuk mematahkan formasi dan berpikir bahwa dia dapat dengan mudah membunuh lawannya, membuatnya berharap dia mati. Tapi pada akhirnya. Sudah kubilang kamu bodoh, apakah kamu percaya padaku sekarang? Kincuan meningkatkan kekuatannya dan menyerang dengan gila-gilaan, memaksa Master Sekte Kedua ke posisi yang sulit. Nak, jangan sombong. Zizi. Eh. Bentuk binatang Master Sekte Kedua benar-benar mengeluarkan tangisan musang, dan kemudian tubuhnya menjadi merah. Mata Dewa Emas. Kekuatannya telah meningkat banyak. Kincuan menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangan. Anggur Naga Emas. Tangannya yang lain tiba-tiba turun. Surga Tangan Yin yang menutupi segel Naga Ilahi. Dia menginjak tanah. Gunung Sapi Dewa Runtuh. Semua ini dilakukan dalam sekali jalan. Pada saat yang sama, tubuh Kincuan menyala. Tangan lima elemen Naga Ilahi. Kong. Realitas Yin Yang. Peng. Master Sekte Kedua mengelak dan menyerang dengan tangannya. Telapak tangannya semerah batu giok dan dingin menusuk tulang. Tangan S giok darah. Hong. Kincuan tidak punya waktu untuk mempertimbangkan apakah serangan lawannya mengerikan atau tidak. Sama seperti itu, serangan mereka bertabrakan. Ada ledakan keras dan Kincuan merasakan tangannya menjadi dingin seperti kehilangan perasaan. Situasi ini masih menyebar. Ha ha ha. Master Sekte Kedua tertawa sinting. Sungguh anak yang sombong. Bagaimana tangan S giok darahku? Apakah telapak tanganmu mati rasa? Jangan cemas, seluruh lenganmu akan kehilangan perasaan. Setelah itu, anggota tubuhmu akan kehilangan perasaan, dan akhirnya hati dan otakmu akan kehilangan perasaan. Titik-petik dua. Master Sekte Kedua tertawa senang dan memandang Kincuan dari jauh. Kincuan mengerutkan kening. Saat ini, dia sedikit takut, karena rasa dingin seperti ini terlalu mendominasi. Namun, apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah penyebaran rasa dingin dari pergelangan tangannya menjadi sangat lambat, sampai pada titik di mana tampaknya telah berhenti. Eh. Kincuan menghela nafas lega saat telapak tangannya perlahan kembali terasa. 823. Pemimpin Sekte Kedua sangat percaya diri dengan tangan S batu giok darahnya. Dia telah menggunakan kartu truf ini untuk membunuh banyak orang yang lebih kuat darinya. Ini adalah kartu truf yang paling menakutkan dari Demon Divine Sek. Itu pada dasarnya tak terkalahkan dan sombong. Segera, tangan Kincuan pulih. Rana keempat dari tubuh tiran yang luar biasa dan konstitusi yang murni, selain kekuatan Dewa Buddha dan kekuatan ilahi lima elemen di tubuhnya, sudah cukup untuk mengimbangi tangan pembekuan batu giok darah. Pemimpin Sekte Kedua juga yakin dengan kartu trufnya. Oleh karena itu, dia hanya melihat Kincuan dan menunggu Kincuan perlahan mati dalam keputus asaan. Tetapi setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, Kincuan bergerak lagi dan mengangkat auranya ke puncaknya. Kekuatan Buddha yang saleh. Lima elemen kekuatan ilahi. Lima elemen tangan naga ilahi. Mengaum. Raungan naga itu dalam dan jauh, kuno dan berat. Tampaknya datang dari kedalaman bumi, tetapi juga tampaknya datang dari kedalaman jiwa. Tangan naga emas besar, tajam dan berat, memancarkan cahaya kemasan, meraung dan menyerang Master Sekte Kedua. Ekspresi pemimpin Sekte Kedua berubah. Tangan es batu giok darahnya benar-benar gagal. Bagaimana ini mungkin? Berapa banyak ahli Nirvana Rilem yang mati di tangan-tangan es batu giok darahnya? Bagaimana pemuda ini bisa baik-baik saja? Bagaimana ini mungkin? Tapi tidak ada waktu baginya untuk memikirkan hal ini. Kedua tangannya berubah menjadi giok darah lagi dan bahkan mengeluarkan lingkaran udara dingin. Tidak berguna. Tangan es giok darahmu tidak berguna melawanku. Kincuan mencibir. Dia memiliki fisik yang murni dan penuh dengan kebenaran. Dia juga memiliki tiga jenis kekuatan suci di tubuhnya. Kekuatan naga yang dari sembilan naga ilahi semuanya sangat kuat. Secara alami, dia tidak takut dengan tangan es batu giok darah. Boom-boom. Pemimpin Sekte Kedua merasa tidak nyaman dipukul oleh kekuatan Yin Dan yang kincuan. Memukul Yin Dan yang menyebabkan Yin Dan yang dalam tubuhnya menjadi tidak seimbang. Ketidaknyamanan membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatannya. Itu lebih buruk daripada kematian dan kekuatan bertarungnya menurun. Pemimpin Sekte Kedua melihat bahwa ini tidak akan berhasil. Dia mundur dan berteriak, formasi, bunuh. Kincuan menyipitkan matanya dan menginjak. Sapi ilahi meruntuhkan gunung. Naga gelombang ki yang besar bergegas mendekat dan membuka jalan. Dorongan naga bumi emas. Kincuan meminta beruang naga emas tanah untuk menyegel sebagian orang sementara dia menyerang Master Sekte Kedua dengan pohon anggur naga emasnya. Naga melonjak. Pada saat yang sama, Dragon Leopard Beast menggunakan Soaring Dragon. Binatang naga macan tutul juga berada di alam nirvana sekarang, jadi kekuatannya secara alami tidak sama dengan sebelumnya. Kekuatan naga melonjak bahkan lebih menakutkan, dan itu adalah naga melonjak yang tak terhindarkan. Ini juga merupakan kemampuan kontrol terkuat dari Dragon Leopard Beast, seperti penggalian lubang ketuhanan tikus berlian, itu termasuk dalam kategori keahlian ketuhanan. Namun, Godly Burrowing dari Diamond Rat digunakan untuk membunuh, sedangkan Soaring Dragon dari Dragon Leopard Beast digunakan untuk mengontrol. Soaring Dragon milik Dragon Leopard Beast jauh lebih kuat dari sebelumnya, begitu juga Golden Dragon Finn Kincuan. Sembilan Dewa Naga dan lima elemen telah kembali ke posisi mereka. Dengan lima elemen kekuatan ilahi, galaksi kesadaran telah mengairi tanaman naga emas. Selain itu, Kincuan sekarang menjadi ahli alam nirvana dan tubuh tiruannya yang luar biasa telah maju ke alam keempat. Master Sekte Kedua dibungkus oleh Golden Dragon Finn, anggur naga emas yang sangat besar, tajam, dan sangat tangguh melilit Master Sekte Kedua dengan erat dan mengerut terus-menerus. Dengan terjebaknya Master Sekte Kedua, orang-orang lainnya segera terdiam dan tidak berani bertindak gegabuh. Senyum menggantung di wajah Kincuan. Master Sekte Kedua, yang terjerat oleh Golden Dragon Finn, memiliki wajah pucat. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan Golden Dragon Finn, dan energi di tubuhnya dengan cepat menghilang. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lama. Anak muda, biarkan aku pergi, dan masalah hari ini akan dihapuskan. Master Sekte Kedua berpura-pura tenang. Sekarang dia tahu bahwa Kincuan tidak mudah dihadapi, dan apakah dia bisa hidup atau tidak bergantung pada pemuda ini. Kenapa aku harus melepaskanmu? Bukankah lebih baik membunuhmu? Kincuan berkata sambil tersenyum. Aku Master Sekte Kedua dari Sekte Dewa Iblis. Sangat mudah bagi Sekte Dewa Iblis untuk berurusan denganmu. Jika kamu membunuhku, Sekte Dewa Iblis pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kamu melepaskanku, aku dapat menjamin bahwa Sekte Dewa Iblis tidak akan menemukan masalah dengan Anda, dan kami juga dapat menghapus masalah sebelumnya. Master Sekte Kedua berkata perlahan. Apakah kamu pikir aku takut dengan Sekte Iblis Ilahi? Kincuan memandang Master Sekte Kedua dan berkata. Kalimat ini sangat mengejutkan. Selatan Gunung Naga Langit dan Utara Gunung Naga Langit adalah dua wilayah berbeda. Sekte Iblis Ilahi pasti berada di atas Gunung Naga Langit Selatan. Tapi sekarang, Kincuan bisa mengatakan kata-kata seperti itu dan bahkan mengatakan bahwa dia ingin melawan Sekte Dewa Iblis sendirian. Ini benar-benar mengejutkan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawan Sekte Iblis Ilahi? Jangan bicara tentang Sekte Iblis Ilahi yang tidak bisa melakukan apapun padamu. Bahkan jika mereka tidak bisa melakukan apapun padamu, masih ada raksasa di belakang Sekte Dewa Iblis. Itu raksasa sungguhan. Membunuhmu tidak ada bedanya dengan membunuh semut. Master Sekte Kedua mendengus dingin. Jangan bicara tentang apakah ada raksasa di belakang Sekte Dewa Iblis atau tidak. Bahkan jika ada, aku masih bisa mempertahankan hidupku. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Kincuan berkata dengan dingin. Kalau kamu lari, bagaimana dengan mereka? Mereka tidak bisa lari semua kan? Mengapa kita tidak mundur selangkah? Anda tidak memiliki permusuhan dengan Sekte Iblis Ilahi. Anda telah menghancurkan Sekte Setan Langit dan melumpuhkan saudara ketiga saya. Apakah Anda benar-benar ingin bertarung sampai mati? Master Sekte Kedua sangat tenang. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kincuan berada dalam dilema. Dia yakin bahwa Sekte Dewa Iblis tidak akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Lagi pula, dia melumpuhkan sanyai. Master Sekte ketiga dari Sekte Iblis Ilahi. Hahaha, nak, kamu sangat bimbang. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Lain kali aku datang, itu akan menjadi saat kematianmu. Suara Master Sekte Kedua terdengar. Lampu darah menyala dan menghilang. Kincuan terlalu ceroboh. Dia terlalu percaya diri pada Golden Dragon Finn. Dia tidak berpikir bahwa pelarian cahaya darah lawan telah mencapai level seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya. Ketika orang lain melihat bahwa Master Sekte Kedua telah melarikan diri, mereka secara alami juga melarikan diri dengan cepat. Kincuan tidak mengejar mereka. Pasti akan ada pertempuran hidup dan mati antara dia dan Sekte Iblis Ilahi. Selama dia ada di sini, dia seharusnya bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, apakah ada raksasa di belakang Sekte Iblis Ilahi? Dia tidak tahu. Bahkan jika ada, raksasa itu tidak akan bergerak untuk seseorang di selatan gunung naga langit, bukan? Kincuan menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu sekarang. Dia masih memiliki beberapa kartu truf yang belum dia gunakan. Tidak hanya dia bisa mengendalikan orang dengan seni bela dirinya, dia juga seorang dokter yang brilian, seorang alkemis, dan seorang pandai besi. Setelah kembali, hal pertama yang dilakukan Kincuan adalah mengatur formasi. Kali ini, material yang digunakan lebih berharga dan lebih kuat. Jika dia ingin menghancurkan formasi dengan Deforming Formation Blood Essence Stone, dia harus mengorbankan 300 ahli Nirvana Realm dan 700 ahli Puncak Emperor Realm. Sebelumnya, Sekte Dewa Iblis telah mengorbankan 500 orang. Di antara mereka, 100 adalah ahli Nirvana Realm. Meskipun ini tidak cukup untuk melukai Sekte Dewa Iblis, kerugiannya tidak kecil. Mereka adalah ahli alam Nirvana, seniman bela diri inti dari Sekte Iblis Ilahi. 824. Dalam tiga hari, Kincuan sekali lagi membuat barisan besar di Sekte 5 Elemen. Setelah itu, Kincuan menghabiskan setiap hari untuk meneliti formasi susunan. Kali ini, dia merasakan bahwa Deforming Array Blood Essence Stone telah memungkinkannya untuk melihat di mana formasi susunan mulai pecah pada saat itu juga. Karena itu, dia ingin memperkuat posisi tersebut. Itu adalah kekurangan dari formasi Array. Secara relatif, itu adalah kekurangannya. Selama dia memperkuat posisi itu, susunannya akan menjadi lebih kuat. Kincuan memasuki diagram leluhur dari susunan kuno dan mulai perlahan menyimpulkan dan memperkuat kekurangannya. Selama dia menemukan kekurangannya, tidak akan sulit bagi Kincuan untuk memperkuatnya. Meskipun tidak sulit, itu sangat melelahkan. Karena beberapa tempat akan mereformasi seluruh susunan. Tidak sesederhana memperkuat satu posisi. Larik itu utuh, saling terkait, dan memindahkan satu bagian akan memengaruhi keseluruhan larik. Hari demi hari berlalu, Kincuan mabuk. Dia sudah menyelesaikan penguatan empat posisi. Dia sudah setengah jalan di sana. Pada saat ini, terdengar suara yang jelas. Gua. Terobosan. Arrai tingkat sembilan. Kincuan tertegun. Ini bisa berhasil. Ini adalah kejutan, kejutan besar. Arrai tingkat sembilan. Pada saat itu, Kincuan bisa melihat aura emas samar muncul di barisan. Dalam sekejap, ketegasan dan ketangguhan seluruh formasi telah meningkat pesat. Level sembilan adalah keberadaan yang sangat penting. Kincuan awalnya berpikir bahwa dia akan membutuhkan kesempatan untuk menerobos ke alam level sembilan. Dia tidak berharap bahwa dia benar-benar akan menerobos. Ini benar-benar kejutan. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, dia membuat susunan lain dengan kemampuan susunan tingkat sembilan. Bahkan jika lawan menggunakan Devoring Arrai Blood Essence Tone untuk memecahkan Arrai, dia mungkin tidak dapat memecahkannya bahkan jika dia menggunakan esensi darah dari 2000 ahli Nirvana Rilem. Ini adalah perbedaan besar antara susunan level sembilan dan yang sebelumnya. Aura emas samar itu tidak sederhana. Ini disebut pendewaan Arrai. Ini adalah awal dari Arrai yang kuat. Pendewaan Arrai. Setelah menerobos, otomatis posisi lainnya diperkuat. Tidak perlu memperkuat mereka lagi. Cacat itu hilang. Dengan kemampuan Kincuan saat ini, dia tidak bisa melihat kekurangan apapun. Formasi level sembilan. Sudah lebih dari 20 hari sejak Kincuan menghapus formasi. Ini setidaknya setengah dari waktu yang dihemat, dan dia baru saja membuat terobosan. Kalau tidak, dia membutuhkan setidaknya 50 hingga 60 hari untuk sepenuhnya memperkuat kekurangan itu. Setengah bulan berlalu, Kincuan keluar, mandi, dan makan sesuatu. Merasa segar dan dalam suasana hati yang baik, dia berencana mengatur ulang susunan-susunan. Dengan cara ini, dia merasa bisa tidur nyenyak di masa depan. Saat dia menyiapkan formasi, dia merasakan aura yang familiar. Kincuan berbalik dan melihat wanita itu berdiri di belakangnya, menatapnya. Sudah lama sejak terakhir kali dia melihat wanita ini, dan dia terkejut melihatnya. Dia tampak semakin cantik, sampai-sampai itu sedikit menggetarkan jiwa. Feminitas yang terpancar dari kedalaman tubuhnya memabukkan. Apakah kamu sudah cukup melihat, kata wanita itu tanpa berkata-kata. Kincuan kembali sadar, dia tidak merasa sangat malu. Ini bukan pertama kalinya. Sebaliknya, dia sudah terbiasa. Melihat ekspresi wanita itu, dia tersenyum bahagia. Ekspresimu jauh lebih baik sekarang, jauh lebih cantik. Kincuan tertawa. Apakah kamu menyiapkan formasi lagi? Apakah Anda tidak mengaturnya sebelumnya? Tanya wanita itu penasaran. Formasi telah rusak. Kekuatan formasi sebelumnya terlalu lemah. Saya akan mengaturnya lagi. Kali ini, saya tidak dapat menjamin keamanan mutlak. Namun, harga yang harus dibayar musuh untuk menghancurkan formasi adalah sesuatu yang seluruh dimensin sekte tidak mampu. Kincuan berkata dengan percaya diri. Mata wanita itu berbinar, benarkah? Ayo, mari kita lakukan bersama. Kincuan tertawa. Wanita itu mengikuti di belakang Kincuan, dan di bawah keterkejutan wanita itu, formasi susunan perlahan-lahan diatur. Formasi saat ini tampak seperti mahakarya bagi wanita itu. Itu terlalu sulit dipercaya. Ada banyak bagian yang dia tidak bisa mengerti sama sekali. Namun, formasi yang dibuat membuatnya menghela nafas. Formasi ini tidak dapat digambarkan sebagai sempurna. Formasi telah menembus ke alam kesembilan. Formasi menjadi lebih kuat, terutama formasi pelindung semacam ini. Biasanya, itu akan memakan waktu lebih lama. Kincuan tidak terkecuali. Dia membutuhkan sekitar lima hari. Ini adalah formasi yang disiapkan Kincuan. Jika itu orang lain, mungkin akan memakan waktu sebulan atau bahkan beberapa bulan. Tubuh tiran Kincuan yang luar biasa dapat meningkatkan kecepatan pengaturan formasi sebanyak empat kali. Ini setara dengan menghemat empat kali waktu. Selama beberapa hari ini, wanita itu telah mengatur formasi dengan Kincuan dan makan bersama. Secara alami, Kincuan yang memasak. Hari ini, setelah menyiapkan formasi, Kincuan memasak meja yang penuh dengan hidangan. Aromanya memenuhi udara. Keduanya duduk saling berhadapan. Hubungan antara mereka berdua sangat aneh. Beberapa hal telah terjadi dan Kincuan telah menyelamatkannya dua kali. Kincuan, wanita itu memanggil dengan lembut. Ya, ada apa? Mereka berdua selesai makan dan sedang minum teh. Menurutmu bagaimana orang bisa hidup lebih bahagia? Wanita itu memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Kincuan tertegun. Dia menatapnya, kamu tidak bahagia. Aku ingin lebih bahagia, kata wanita itu. Kepuasan mengarah pada kebahagiaan. Anda akan bahagia jika Anda puas dengan semua yang Anda miliki. Kincuan tersenyum. Saya tidak merasa puas atau tidak puas, wanita itu memikirkannya dan berkata. Lalu, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda dapatkan atau sesuatu yang ingin Anda capai? Jika seseorang menginginkan sesuatu, mereka secara alami akan bahagia setelah mendapatkannya, kata Kincuan. Apa yang saya inginkan? Wanita itu memandang Kincuan. Kincuan tercengang, apa yang kamu inginkan? Kamu tidak bisa bertanya padaku. Tapi aku tidak tahu. Wanita itu memandang Kincuan dengan serius. Penanaman. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Penampilan dan kecantikan. Oh, kamu sudah memiliki teknik kultifasi tingkat dewa. Kincuan berkata lagi. Wanita itu masih menggelengkan kepalanya. Uang. Itu terlalu vulgar. Selain itu, Anda tidak kekurangannya. Kincuan menatapnya. Mem, aku ingin seorang pria. Oh, apakah kamu sudah memikirkan tentang cinta? Kata Kincuan sambil tersenyum. Wanita itu memandang Kincuan dan menggelengkan kepalanya. Kincuan menghela nafas dan menatapnya. Kalau begitu, apakah kamu ingin punya anak? Seorang anak. Wanita itu tertegun. Melihat ekspresinya, Kincuan merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia dengan cepat berkata, Mom, bocah nakal, atau gadis kecil yang imut dan cantik. Ya. Kata-kata wanita itu menyebabkan Kincuan benar-benar terpana. Sebelumnya, dia merasa ekspresi wanita itu sedikit berbeda. Dia tidak berharap dia mengatakan bahwa dia ingin punya anak. Tapi dia tidak menginginkan cinta. Dia tidak menginginkan seorang pria. Bagaimana dia bisa menginginkan seorang anak? Kincuan terdiam. Kincuan terdiam. Wanita itu berbicara. Apa yang dia katakan hampir membuat rahang Kincuan jatuh. Beri aku seorang anak. Wanita itu berkata. Dia memandang Kincuan dengan serius. Kincuan tertegun. Dia tertegun untuk waktu yang lama dan tidak mengatakan apa-apa. Bisakah kamu memberiku anak? Wanita itu bertanya lagi. 825 Kincuan menggosok kepalanya. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Aku tidak tahu. Wanita itu berkata terus terang. Mari kita bicarakan ini nanti. Kincuan merasakan sakit kepala datang. Dia benar-benar tidak berharap wanita ini menjadi seperti ini. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Kamu tidak tahan untuk memberikannya kepadaku. Wanita itu berkata dengan lembut. Nadanya sedikit kecewa. Kincuan sangat marah. Dia menatap wanita itu. Tetapi dia melihat lingkaran cahaya murni di matanya. Dia berkata tanpa daya. Apakah Anda mengerti apa yang Anda lihat ketika saya membantu Anda melarutkan energi dingin di tubuh Anda untuk pertama kalinya? Ah. Kemudian, wajah wanita itu berubah menjadi merah muda. Dia memelototi Kincuan dan lari. Kincuan terdiam. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti ini? Tapi memikirkannya, dia sepertinya mengerti. Latar belakangnya misterius dan statusnya istimewa. Dia tidak bisa berhubungan dengannya tapi dia adalah penguasa istana dari Istana Ruyi. Kincuan tidak bisa mengerti dan tidak mau memikirkannya. Dia mempelajari formasi dan jimat. Ada juga formasi posisi dewa. Ketiganya terhubung. Biasanya, selama satu menerobos, dua lainnya juga akan menerobos dalam waktu singkat. Pada saat itu, posisi dewa sembilan bunga, jimat tingkat sembilan. Penempaan palu dewa. Kincuan perlahan memukul Forging God Hammer di halaman. Setiap gerakan sangat jelas. Itu terlihat lambat dan tidak berdaya tetapi memiliki pesona yang halus. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Gerakan lambat dan tak berdaya tampaknya memiliki sifat mematikan yang istimewa. Kekuatan Dewa Yin Yang, kekuatan Dewa Lima Elemen, dan kekuatan Buddha mengalir melalui tubuhnya. Eh. Tiba-tiba, mata Kincuan berbinar. Dia telah mencoba untuk mengintegrasikan kekuatan Dewa Yin yang ke dalam palu penempaan dewa di masa lalu tetapi dia tidak bisa melakukannya. Tetapi hari ini, dia menyadari bahwa itu mungkin. Meski sangat kecil, dia bisa merasakannya dengan jelas. Kincuan menutup matanya dan mulai menanamkan kekuatan Dewa Yin yang sedikit demi sedikit. Garis Meridian Forging God Hammer sedang dikembangkan sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, dia harus mengintegrasikan kekuatan Dewa Yin yang ke dalam palu penempaan dewa. Dia tidak tahu apakah itu karena tubuh tiran yang luar biasa telah menembus ke alam keempat atau karena alam tempa God Hammer. Secara bertahap, itu terasa lebih baik dan lebih halus. Mata Kincuan semakin cerah dan cerah. Selama dia berhasil, kekuatan Forging God Hammer pasti akan sangat menakutkan. Kincuan merasa bahwa integrasi ini sangat berkaitan dengan mentalitasnya. Di masa lalu, dia sangat haus akan kekuasaan. Tentu saja, itu tidak berarti dia tidak menginginkannya sekarang. Sekarang, hatinya damai. Karena dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, terutama dengan formasi level 9, hatinya terasa sangat tenang, seolah semuanya telah kembali normal. Mungkin karena inilah kekuatan ilahi Yin yang tiba-tiba menyatu menjadi palu dewa penempaan. Yin dan yang seimbang, dan suasana hatinya tenang. Seluruh orangnya telah mencapai keseimbangan yang menakjubkan. Kincuan merasa inilah masalahnya. Dia benar-benar berhasil dalam sekejap. Gerakan palu pedang dewa tempat tampaknya menjadi lebih cepat, dan kekuatannya terus meningkat. Ini adalah peningkatan garis lurus, dan setiap gerakan mengandung kekuatan menakutkan yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Huh. Saat dia mengayunkan palu lagi, mata Kincuan berbinar. Pukulan palu ini sederhana dan tanpa hiasan, seolah diayunkan oleh orang biasa. Namun, serangan ini sangat alami dan nyaman. Itu seperti lintasan, seperti jalan dao yang agung. Kesuksesan. Kincuan tersenyum. Hanya dia yang tahu betapa mengerikan kekuatan palu itu. Itu tampak seperti palu biasa, tetapi mengandung kekuatan penghancur. Ini adalah kebahagiaan ganda. Formasi level 9, Yin Yang Divine Power dan Forging God Hammer telah bergabung. Palu Tempa Dewa Yin Yang Kekuatan para Dewa dan lima elemen kekuatan dewa terkandung langsung di dalamnya, jadi tidak perlu menggabungkan mereka dengan sengaja. Kemampuan apapun yang digunakan Kincuan mengandung kekuatan dewa dan kekuatan dewa lima elemen. Kekuatan Dewa Yin Yang milik Yin Yang Dao Biasanya, hanya ketika menggunakan tangan Yin Yang, Yin Yang Nine Palaces Crossing Wall Step, dan Yin Yang Dao akan mengandung Yin Yang God Power. Kali ini, setelah bergabung dengan Forging God Hammer, itu juga milik salah satu kemampuan Yin Yang Dao. Palu Tempa Dewa Yin Yang Kincuan kecanduan perasaan ini, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan memukul Forging God Hammer. Rasanya seperti awan mengambang dan air mengalir. Perasaan halus semacam itu tak terlukiskan. Rasanya enak dan nyaman. Ada jenis serangan yang tidak perlu menggunakan kekuatan apapun dan bisa dilepaskan dengan santai. Namun, kekuatan serangan itu mirip dengan serangan kekuatan penuh. Itu bisa meningkatkan kecepatan serangan, dan itu akan seperti gunung yang menyerang dengan frekuensi yang sangat tinggi. Kekuatannya pasti akan menakutkan. Sudah hampir sebulan dan Sekte Dewa Iblis belum datang. Kincuan tidak tahu apakah pihak lain akan datang, tetapi Kincuan tidak mengkhawatirkan hal ini. Namun, terakhir kali Master Sekte Kedua melarikan diri, dia yakin bahwa pihak lain pasti akan datang. Selain itu, bahkan jika pihak lain tidak datang, Kincuan akan melakukan perjalanan ke Sekte Dewa Iblis. Dia harus menyelesaikan masalah ini. Namun pada hari ketiga, beberapa orang datang. Kincuan mengenali salah satu dari mereka, itu adalah Master Sekte Kedua. Pada saat ini, Master Sekte Kedua sedang berdiri dengan hormat di belakang seorang lelaki tua. Lima orang. Orang tua itu adalah pemimpinnya. Master Sekte Kedua. Tiga lainnya adalah pria parubaya, semuanya adalah ahli Nirvana Rilem. Mata Kincuan tertuju pada lelaki tua itu. Namun, Kincuan tidak keluar. Dia ingin melihat bagaimana pihak lain akan mematahkan formasinya. Ini adalah formasi yang kamu bicarakan. Menggunakan darah lima ratus orang untuk mematahkan formasi. Pria tua itu melihat Master Sekte Kedua setelah melihat formasi untuk sementara waktu. Iya-iya, Master Sekte Kedua dengan cepat menganggup dan berkata. Uff! Master Sekte Kedua terbang seperti labu yang berguling-guling di tanah. Ketika dia berdiri, ada darah di sudut mulutnya, tetapi dia tetap berlari dengan cepat dan menatap lelaki tua itu dengan wajah bingung. Jangan bicara tentang darah seratus prajurit alam Nirvana, bahkan jika kamu menggunakan dua ribu untuk mengaktifkan batu esensi darah formasi devoring, kamu masih tidak akan dapat menghancurkan formasi ini. Pria tua itu mendengus. Master Sekte Kedua tercengang dan tampak bingung, tetapi dia tidak berani membantah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Iya, iya, leluhur tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Anda bertanya kepada saya, saya bertanya kepada Anda. Informasi yang Anda berikan kepada saya salah, menurut Anda apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang tua itu sangat marah sehingga dia meraung keras. Aku ingin tahu berapa banyak darah yang dibutuhkan untuk menggunakan devoring formation blood essence stone untuk menghancurkan formasi ini. Master Sekte Kedua bertanya dengan lembut. Uff. Master Sekte Kedua memuntahkan setegup darah dan terbang lagi. Little B Asteris Start, apakah kamu akan menghancurkan fondasi Sekte Suci Iblis? Jika itu masalahnya, Anda akan menjadi orang pertama yang menyerahkan darah Anda, teriak lelaki tua itu dengan marah. Wajah Master Sekte Kedua berwarna putih. Dia tidak tahu apakah itu karena luka-lukanya atau karena dia takut. Leluhur tua selalu menepati janjinya, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Orang tua itu melihat formasi dan wajahnya berubah. Dia adalah leluhur tua dari Sekte Suci Iblis, dan dia adalah Master Formasi yang baik. Dia tahu bahwa formasi telah mencapai tingkat pemula yang didewakan. Formasi Dewa Level 9 Master Formasi ini sangat menakutkan. Jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga, dia memiliki kekuatan untuk menjebak beberapa Sekte besar, termasuk Sekte Suci Iblisnya sendiri. Orang tua itu merasa sangat bertentangan. Dia tidak bisa mematahkan formasi ini. Pada saat ini, Kincuan berjalan keluar dan menatap lelaki tua itu. Master Sekte Kedua, jika aku membunuhmu hari ini, apakah menurutmu kamu bisa melarikan diri? Kincuan dengan dingin tersenyum pada Master Sekte Kedua. 826. Bajingan kecil, jangan sombong. Ketika Master Sekte Kedua melihat Kincuan, dia sangat marah. Sekarang Patriark ada di sini, dia tentu saja sangat marah. Apakah dia yang memukulmu? Orang tua itu berkata pada saat ini. Master Sekte Kedua, Master Sekte Ketiga, dan Master Sekte dari Sekte Setan Langit secara alami tahu bahwa itu adalah seorang pemuda yang melakukannya. Sekarang, lelaki tua itu secara alami akan menebak bahwa Kincuan adalah pemuda itu. Bagaimanapun, kultifasi dan usianya cocok. Iya, Patriark, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Master Sekte Kedua berkata dengan menyedihkan. Orang tua itu tidak lagi melihat Master Sekte Kedua. Sebaliknya, dia memandang Kincuan. Kincuan juga menaksir orang tua itu. Dia tidak melampaui alam Nirvana, tapi dia pasti berada di alam sempurna Nirvana. Setelah alam Nirvana adalah alam sempurna Nirvana. Langkah ini adalah langkah terbesar di alam Nirvana. Nirvana Perfect Realm terlalu banyak melampaui Nirvana Realm. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dengan kata lain, keberadaan Nirvana Perfect Realm bisa langsung membunuh kekuatan Nirvana Realm. Suwa. Kincuan sudah pindah. Palu pedang penempaan dewa di tangannya sudah ada di tangannya. Posisi dewa delapan bunga. Formasi lima elemen Buddha suci. Formasi arrai tingkat sembilan. Sembilan langkah melawan langkah surga. Kincuan bergegas menuju Master Sekte Kedua dan menyerang dengan palu pedang penempaan dewa di tangannya. Penempaan palu dewa. Palu penempaan dewa yang telah menyatu dengan kekuatan dewa Yin dan Yang. Yin yang menempa palu dewa. Ekspresi Patriark berubah. Sosoknya melintas dan muncul di depan Master Sekte Kedua. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan sepasang cakar abu-abu muncul. Itu membawa serta serangkaian bayangan saat itu langsung menuju palu pedang dewa penempaan Kincuan. Palu pedang dewa tempa yang kemasan dan agung melengkapi armor dewa perang Fajra Kincuan. Itu megah dan memancarkan keindahan kekuatan yang mengejutkan. Bang, bang, bang. Suara tabrakan yang sangat berat terdengar. Kincuan dan lelaki tua itu mundur. Mata Kincuan berbinar. Perasaan seperti ini sangat bagus. Namun, mata lelaki tua itu dipenuhi teror. Situasi seperti apa ini? Seorang seniman bela diri Nirvana Rilem tingkat pertama benar-benar mampu bertarung melawan seorang seniman bela diri Rilem Nirvana yang lengkap seperti dia. Mengaum. Kincuan mengeluarkan raungan naga yang dalam. Cahaya kemasan melintas di matanya. Kekuatan abadi mata ilahi. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Sian. Hu. Dalam sekejap, 30 persen kekuatan lelaki tua itu telah melemah. Meskipun lelaki tua itu berada di tahap Nirvana yang sempurna, dia masih terkejut. Kekuatannya langsung menurun dan dia akan keluar dari tahap Nirvana yang sempurna. Sekarang, dia hampir tidak bisa mempertahankan Nirvana Perfect Rilem. Putra surga berubah menjadi naga. Kekuatan seorang Ren Huang. Kincuan menginjak kakinya, memancarkan tekanan yang menakutkan. Kincuan menggunakan kekuatannya dari tingkat pertama alam Nirvana untuk secara langsung menekan keberadaan alam Nirvana. Sebenarnya, kekuatan Ren Huang dari Kincuan ini baru saja mengujinya. Dia tidak memiliki banyak harapan. Terkadang, itu hanya kebetulan. Kali ini, Kincuan mengandalkan fisiknya yang kuat dan sedikit kekuatan suci di tubuhnya untuk sedikit mengintimidasi targetnya. Dia sudah berada di tepi alam sempurna Nirvana, dan pencegahan ini seperti sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Huh! Kekuatan lelaki tua itu langsung jatuh dari alam Nirvana Perfect. Ini adalah kemampuan pelemahan yang sangat kuat. Itu benar-benar melemahkan keberadaan alam sempurna Nirvana ke tingkat ke-9 alam Nirvana. Perbedaan antara alam sempurna Nirvana dan alam Nirvana tingkat ke-9 seperti jurang, seperti perbedaan antara awan dan lumpur, seperti bulan terang dan kunang-kunang. Transformasi Binatang Ekspresi lelaki tua itu sangat berubah. Dia langsung menggunakan kemampuan transformasi binatang, yang bisa meningkatkan kekuatannya banyak. Mencicit-mencicit Itu adalah musang sepanjang 50 meter dengan sepasang mata merah yang tampak seperti mata iblis dari neraka. Sekali pandang akan membuat hati orang bergetar, dan ada semacam bahaya yang bisa merenggut jiwa seseorang. Meskipun tidak sebesar transformasi musang tuan kedua dan sanyai, kekuatannya jauh lebih kuat. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda. Aura transformasi musang lelaki tua itu bahkan lebih dingin, dan tanah di sekitarnya benar-benar membeku. Kincuan tidak berani ceroboh. Kekuatan Dewa Yin dan Yang, kekuatan Dewa Buddha, dan kekuatan Dewa Lima Elemen Beredar, memancarkan aura lurus yang luas. Kekuatan Suci Ribu Jin Kauldron Sembilan Istana Yin yang melintasi langkah dunia. Kincuan mengambil inisiatif untuk menyerang, dan Palu Pedang Penempaan Dewa di tangannya langsung menyerang. Palu Dewa Tempa Yin Yang Langkah ini terus menerus dan terus menerus, satu gerakan demi satu, satu terhubung ke yang berikutnya. Kekuatan Ilahi Yin dan Yang terkandung dalam Palu Dewa Tempa Yin Yang Serangkaian serangan terus menerus secara langsung menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Mencicit-mencicit. Segel S. Lapisan S tebal muncul di tubuh musang. Retakan. S hancur. Kincuan terkejut menemukan bahwa kekuatan Ilahi Yin dan Yang pada tubuh lelaki tua itu juga telah dibubarkan, dan kemampuan Pagoda Tujuh Tingkat Zen Yao Sian untuk melemahkan kekuatan Ras Goblin sebesar 10% juga hilang. Pagoda Tujuh Tingkat Zen Yao Sian. Kincuan melemah sekali lagi. Dia kemudian bergegas dan menyerang dengan serangkaian serangan Yin Yang Forging God Hammer. Palu Dewa Tempa Yin Yang yang memiliki kekuatan ilahi Yin dan yang luar biasa kuat, dan Kincuan cukup kuat untuk melawan musang secara langsung. Kekuatan Sedingin S. Serangan musang mengandung kekuatan dingin yang menakutkan. Namun, Kincuan bisa menyelesaikannya. Lagipula, dia memiliki fisik yang murni, dan dia juga memiliki benih api dan beberapa kekuatan suci. Setelah bertarung sebentar, lelaki tua itu tidak punya pilihan selain menggunakan es untuk menyegel dirinya dalam es untuk menyelesaikan efek kekuatan ilahi Yin dan yang di tubuhnya. Setelah kekuatan ilahi Yin dan yang memasuki tubuhnya, rasa sakitnya begitu menyakitkan hingga dia ingin mati. Mencicit-mencicit. Teriakan tajam menembus langit. Tubuh musang berubah. Bulu seputih saljunya langsung berubah menjadi merah darah seperti batu giyok. Itu memancarkan aura dingin dan suram yang sepertinya bisa membekukan orang. Pantom 13 berkedip. Musang berwarna merah darah itu memancarkan sepasang mata seperti giyok darah, langsung mengunci kekincuan. Mata ilahi Emas. Teknik Gerakan Hantu. Sosok Kincuan bergerak, dan dalam sekejap, ada tiga sosok. Palu Penempaan Dewa bergerak. Serigala membentuk transformasi keilahian. Beberapa binatang Serigala Draconik besar muncul. Nirvana Rilem Draconik Wolf Beast. Kincuan bisa melihat tubuh asli pihak lain. Pihak lain juga bisa melihat tubuh asli kincuan. Suwa. Kedua belah pihak dengan cepat bergegas menuju satu sama lain. Yin yang menempa Palu Dewa. Cakar Es Batu Giok Darah. Cakar Es Batu Giok Salju yang besar memuntahkan cahaya darah yang nyata, dan dalam sekejap, ia bergegas menuju kincuan. Kincuan mengelak. Tetapi pada saat ini, Musang itu mengikuti cahaya darah dan bergegas menuju kincuan. Musang itu tampaknya telah menyatu dengan cahaya darah, dan dalam sekejap, Cakar Es Dingin Giok Darah yang besar langsung menamparkan tubuh kincuan. Bang! Energi in dan dingin yang ekstrim melonjak ke arah tubuh kincuan. Tubuh kincuan terasa dingin dan mati rasa. Dia dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama, tubuhnya mulai melarutkan energi ini. Tapi pihak lain jelas tidak memberi kincuan waktu. Tidak mudah menangkap kesempatan ini, jadi tentu saja, dia tidak akan melepaskannya. Suwa. Lampu darah menyala. Trik lama yang sama digunakan. Cakar Es Batu Giok Darah. Musang itu sekali lagi menyatu dengan cahaya darah, dan bergegas menuju kincuan. Bang! Setelah melarutkan sebagian energi dingin, dia dipukul lagi, dan energi dingin di tubuhnya meningkat. Di bawah transformasi blut jadi bis, pihak lain sedikit menakutkan. Sungguh energi dingin yang mendominasi. Kekuatan Dewa 5 Elemen secara otomatis beredar dan melawan. 827 Serangan lawan terlalu cepat, mengikis tubuh kincuan sedikit demi sedikit. Hem. Pada saat ini, kekuatan ilahi yin yang kincuan bergerak. Kekuatan ilahi yin yang, kekuatan yin, kekuatan yin. Tidak peduli seberapa dinginnya, itu milik yin dari kekuatan ilahi yin yang. Semuanya dibagi menjadi lima elemen yin dan yang. Ketika musang berwarna merah darah menyerang lagi. Kekuatan ilahi yin yang meledak. Kekuatan ilahi yin yang yang padat dan misterius memaksa kekuatan yin keluar dari tubuhnya seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Kincuan juga benar-benar pulih, dan palu pedang penempaan dewa di tangannya hancur dengan keras. Palu dewa tempah yin yang. Itu sederhana dan tanpa hiasan. Itu tampak biasa, tetapi memiliki jejak kehancuran. Ledakan. Kali ini, musang terhuyung ke belakang. Seperti bayangan. Sembilan langkah melawan langkah langit. Ledakan. Boom. Serangan kincuan seperti badai, berjatuhan terus-menerus. Itu kedap udara, dan serangan itu mengandung kekuatan ilahi yin yang yang menakutkan. Palu pedang penempaan dewa itu sendiri memiliki kemampuan untuk menyerang dengan gravitasi, menyebabkan kekuatan penghancur berlipat ganda. Itu juga memiliki kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas, yang akan terus mengurangi kecepatan dan reaksi lawan. Mengubah batu menjadi emas. Ketika palu pedang dewa penempaan kincuan mengenai musang itu lagi, dia langsung menggunakan batu pembalikan menjadi emas. Naga logam dan batu itu meraung dan menyerbu. Jika pada awalnya, lelaki tua itu mungkin bisa mengelak, tetapi tubuhnya kesakitan yang tak tertandingi. Ditambah dengan serangan forging God's Sword Hammer, kecepatan dan reaksinya sangat berkurang. Pada saat ini, mustahil baginya untuk mengelak. Karena mengubah batu menjadi emas agak rendah. Itu tidak bisa mengubah lawan menjadi logam dan batu, tapi itu bisa sangat mengurangi kecepatan dan reaksi lawan. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Pria tua itu keluar dari wujud binatang puasnya dan berteriak dalam keadaan menyesal. Kincuan tertegun. Dia melihat ke pihak lain, seorang lelaki tua dengan rambut putih. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak bersaing denganmu. Tidak ada yang namanya mengaku kalah. Tidak, tidak, aku akan memberimu kompensasi. Kata lelaki tua itu dengan cepat. Kincuan menatap lelaki tua itu. Orang tua itu mengertakkan gigi dan melemparkan Sumeru Master Tshid ke Kincuan. Setelah Kincuan mengambilnya, dia tidak melihatnya dan berkata, Saya tidak peduli siapa Anda. Jika ada yang berani melangkah ke selatan Gunung Naga Langit, saya akan memusnahkan Sekte Iblis Suci. Anda hanya memiliki satu peluang. Dipahami. Wajah lelaki tua itu pucat. Sebelumnya, dia telah dibombardir oleh Kincuan, dan sekarang dia merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak bisa menggunakan kemampuannya untuk melarutkan kekuatan ilahi Yin yang untuk saat ini. Jika mereka terus bertarung, mereka pasti akan mati. Tunggu. Kincuan memanggil lelaki tua itu dan Tuan Sekte Kedua yang hendak pergi. Orang tua itu berhenti dan menatap Kincuan. Sua. Retakan. Kincuan memotong salah satu lengan Master Sekte Kedua. Ah. Ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Kalau tidak, saya akan menghancurkan Sekte Iblis Ilahi Anda. Mungkin sulit untuk melakukannya sekarang, tapi saya dapat menjamin bahwa akan mudah untuk menghancurkan Sekte Iblis Ilahi Anda dalam 3-5 tahun. Pria tua itu menghela nafas dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bahu Master Sekte Kedua. Setelah menganggup pada Kincuan, lelaki tua itu dan yang lainnya pergi. Kincuan tahu bahwa masalah di sini dianggap sudah selesai. Sekarang setelah masalah diselesaikan, Istana Merah Muda, Istana Es Salju Utara, Istana Rui, dan beberapa orang dari Sekte Dewa Perang secara alami harus meninggalkan Sekte 5 Elemen. Kincuan mengirim Pink Beauty dan yang lainnya kembali lebih dulu. Ibu Baptis, biarkan aku mengirimmu kembali. Kincuan tersenyum. Pink Beauty sangat senang. Putranya masih hidup, dan suaminya akan kembali. Dia telah melampiaskan amarahnya dan seluruh dunia menjadi cerah. Semua ini karena penampilan Kincuan. Setelah kembali ke Pink Palace, Kincuan membentuk formasi. Ini meningkatkan keamanan Pink Palace berkali-kali lipat. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke Sekte 5 Elemen. Yun Peng dan yang lainnya sudah pergi, mengatakan bahwa mereka akan mencari Sekte Dewa Perang lainnya. Saudaraku, wanitamu ingin kamu pergi ke tempatnya. Istri guru Sekte Kanli tersenyum dan berkata. Perempuanku, Kincuan tertegun. Kepala istana-istana S Salju Utara, bukankah dia istrimu? Istri guru Sekte Kanli tersenyum dan menatap Kincuan. Kincuan menggelengkan kepalanya, tidak. Baiklah, bagaimanapun, dia ingin kamu pergi ke Istana S Salju Utara. Istri guru Sekte Kanli tersenyum dan berkata. En. Keesokan harinya, Kincuan menuju ke Istana S Salju Utara. Dia sudah mengucapkan selamat tinggal kepada Kanli dan istrinya kemarin, mengatakan bahwa dia akan langsung pergi. Istana S Salju Utara. Ketika Kincuan tiba, para penjaga secara alami mengenali Kincuan. Jadi mereka membiarkan Kincuan masuk. Salah satu penjaga dengan cepat pergi melapor ke kepala istana. Kepingan Salju menari di udara. Ketika Kincuan melihat wanita berbaju putih di dunia yang dipenuhi Salju, kecantikan seperti itu tak terlukiskan. Dia semurni teratai Salju di Gunung Dewa, memancarkan aura surgawi dan juga mempesona. Dia sangat mempesona dan feminin. Dia adalah seorang wanita di antara wanita, semacam kelembutan yang mempesona. Tiba-tiba, dia merasakan perasaan aneh. Dia bahkan tidak tahu siapa nama wanita ini, tapi sepertinya mereka sangat akrab satu sama lain. Kincuan tahu bahwa itu terutama karena kecelakaan itu. Juga, dia telah menyelamatkannya dua kali, jadi itu juga alasan utamanya. Wanita itu berjalan ke sisi Kincuan dan tersenyum tipis. Ini adalah senyum paling menggetarkan jiwa yang pernah dilihat Kincuan. Cantik, terlalu cantik. Hanya senyum Cu Si King Zu yang bisa memberikan efek seperti itu. Cu Si King Zu adalah sebidang tanah murni di hati Kincuan. Posisinya terlalu penting dan dia adalah keberadaan yang tak tergantikan. Kincuan, wanita itu memanggil dengan lembut. Kincuan tersenyum dan mengangguk, Apakah ada yang Anda butuhkan dari saya, Nona? Apakah aku tidak dapat menemukanmu tanpa alasan? Wanita itu menurunkan matanya dan berkata, Bukan itu, tapi aku merasa pasti ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku, kata Kincuan sambil tersenyum. Aku ingin seorang anak, kata wanita itu lembut. Kincuan merasa ada garis hitam di kepalanya. Biasanya, permintaan seperti itu akan membuat seorang pria menjadi gila karena gembira, tetapi untuk beberapa alasan, Kincuan merasa itu adalah siksaan. Itu terlalu menyiksa. Ketika dia mendengar permintaan ini, dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak tergoda. Wanita itu menundukkan kepalanya sedikit. Sebelumnya, Kincuan telah menjelaskannya dengan jelas padanya. Sekarang, dia tahu apa yang harus dilakukan. Sepertinya dia telah mengambil keputusan dalam beberapa hari terakhir, itulah sebabnya dia mengatakan hal seperti itu. Selama Kincuan mau, dia mungkin bisa segera memiliki kecantikan tiada taraf ini. Erem? Erem, siapa namamu? Kincuan bertanya dengan lembut. Kingdan, kata wanita itu lembut. Memiliki anak adalah kristalisasi cinta. Hanya ketika dua orang saling mencintai dan menikah barulah mereka dapat memiliki anak. Anak itu akan sangat pintar dan imut, Kincuan mengatur kata-katanya. Dia tidak berani membiarkan wanita itu terus seperti ini. Dia benar-benar takut wanita itu akan mengatakan bahwa dia akan punya anak hari ini. Jika itu terjadi, dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan, kalau begitu, apakah kamu mencintaiku? Kincuan menggosok kepalanya, apakah kamu tahu apa itu cinta? Aku tidak tahu. Wanita itu berkata terus terang. Sebenarnya punya anak itu bukan sesuatu yang bisa kamu lahirkan hanya karena kamu mau. Kamu harus melalui kasih sayang, cinta, pernikahan. Ketika kamu siap, memiliki anak saat itu. Akan penuh dengan harapan, penuh cinta, dan itu akan adil bagi anak itu. Kincuan hanya bisa berbicara tentang sesuatu yang bahkan dia tidak mengerti. Wanita itu menatap Kincuan dengan tatapan kosong. Dia sangat pendiam, sangat dingin, dan sangat kesepian. 828 Apa yang dikatakan Kincuan benar? Dia harus mengertakkan gigi untuk menolaknya. King dan memandang Kincuan dan tiba-tiba tersenyum. Dia mengulurkan tangannya ke arah Kincuan. Dia perlahan menundukkan kepalanya. Ada sedikit rona merah di wajahnya. Kincuan tercengang. Pada saat ini, dia mengungkapkan ekspresi genit. Kincuan memegang tangannya yang seputih salju. Itu hangat. Karena fisiknya, Kincuan merasa jantungnya berdetak kencang. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Tubuh King dan bergetar. Dia meraih tangan Kincuan dengan erat. Di dunia ini, dia hanya mempercayai Kincuan. Hatinya rumit. Setelah kembali, dia banyak memikirkannya. Keduanya berjalan-jalan di dunia es dan salju ini. Itu sangat sunyi. Namun, itu tidak mudah. Kincuan tidak santai. Wanita itu juga tidak santai. King dan, dari mana asalmu? Ceritakan tentang dirimu. Kincuan tersenyum. Saya seorang yatim piatu. Saya belum pernah melihat orang tua saya. Wanita itu berkata dengan lembut. Kincuan tertegun. Dia tidak mengharapkan itu. Dia tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya di tangannya dan berkata dengan lembut. Maafkan aku. Saya sudah terbiasa. Saya tidak merasakan apa-apa. Hidup saya baik-baik saja. Tuhan memperlakukan saya seperti putrinya sendiri. Hanya saja dia sudah pergi. King dan tersenyum dan berkata. Kamu kuat. Orang harus tumbuh perlahan. Mereka harus kuat. Akan ada hari ketika mereka bisa menghadapinya sendirian. Kincuan berkata dengan lembut. En. Kincuan. Ceritakan tentang dirimu. Aku ingin tahu seperti apa keluargamu. King dan memandang Kincuan sambil tersenyum. Kincuan bercerita tentang dirinya, termasuk ibunya, dan seterusnya. Percakapan berlangsung lama. King dan telah mendengarkan dengan penuh perhatian sampai Kincuan selesai. Dia memandang Kincuan dan berkata, Hidupmu sulit, tapi setidaknya keluargamu bersatu kembali. Orang tuamu pasti sangat senang memiliki putra sepertimu. Kincuan tersenyum. Tapi dia jarang pulang setelah dewasa. Tapi tempat itu akan selalu menjadi rumah. Itu akan selalu ada di hatimu. Aku juga ingin punya rumah. Wanita itu menatap Kincuan dengan penuh kerinduan. Kincuan tersenyum. Itu tidak sulit. Kamu pasti akan mendapatkannya. Kincuan, apakah kamu tahu betapa pentingnya kamu bagiku? King dan menatapnya dan berkata. Kincuan terkejut. Jika ada seseorang di hatiku yang tidak bisa ku lepaskan, itu pasti kamu. Kamu telah menyelamatkanku dua kali. Juga? Aku tidak tahu kenapa, tapi sosokmu akan muncul di hati dan pikiranku dari waktu ke waktu. Ke waktu. Ketika saya paling tak berdaya, Anda muncul. King dan tersenyum pada Kincuan. Ini bukan cinta. Kamu adalah gadis kecil yang membutuhkan seseorang untuk diandalkan. Jangan khawatir, Paman akan melindungimu. Kincuan mengulurkan tangan untuk menggosok kepala King dan. King dan tertegun. Puci. Dia tertawa dan memukul tangan Kincuan, Bajingan. Senyumnya seperti seratus bunga mekar. Itu adalah keindahan yang bisa mengguncang hati seseorang. Kincuan menatapnya dengan bingung. King dan merasa malu dengan tatapannya, tapi ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia bisa melihat bahwa Kincuan tergila-gila padanya, tetapi matanya jernih dan indah. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa seorang pria sangat tampan, atau lebih tepatnya, dia menyukainya. Dia tidak tahu apakah itu cinta, atau apakah itu seperti yang dia katakan. Hei, apakah kamu sudah cukup melihat? King dan memukulnya dengan kesal. Kincuan tersenyum, tetapi hatinya bergetar. Sangat mudah bagi wanita untuk membunuh orang. Jika dia ingin membunuhnya sebelumnya, itu akan terlalu mudah. Mungkin itu karena Kincuan tidak waspada terhadapnya, itulah sebabnya dia begitu tergila-gila padanya. Tidak peduli apa, senyumnya sudah begitu memesona. Jika dia mempelajari beberapa kemampuan menggoda, bukankah dia bisa merayu jiwa orang? Aku belum cukup melihat. Kincuan menganggup dengan serius dan mengambil kesempatan untuk melihatnya dari dekat. King dan terdiam menatap Kincuan dan berjalan ke depan, menarik Kincuan. Apa yang kamu rencanakan? Kincuan memikirkannya dan bertanya. Kenapa aku tidak mengikutimu? King dan tersenyum pada Kincuan. Kincuan terkejut dan memikirkan apakah itu baik-baik saja atau tidak. Oke, jangan takut. Aku hanya bercanda, King dan berkata. Bukannya kamu tidak bisa mengikutiku, tapi bisakah kamu tega meninggalkan Istana Es Salju Utara dan Istana Rui? Kata Kincuan. Aku tidak akan pergi sekarang, tetapi ketika aku mencarimu di masa depan, kamu tidak bisa bersembunyi dariku. King dan berkata pada Kincuan. Bagaimana aku bisa tahan melihat gadis cantik sepertimu? Kincuan tersenyum. Seriuslah, King dan memelototinya. Aku serius. Siapa yang memintaku untuk punya anak sebelumnya? Biarkan aku berpikir. Bajingan bau, aku benci kamu. King dan lari dengan wajah merah. Kincuan tinggal di Istana Es Salju Utara. Dia menemani King dan berkultivasi dengannya, makan bersamanya. Tentu saja, mereka tidak melakukan sesuatu yang intim, bahkan berciuman. Ding. Terobosan rilem dewa formasi. Alam dewa sembilan bunga. Dia memisahkan alam dewa, dan alam dewa sembilan bunga memiliki cahaya dewa emas tambahan. Itu redup dan sangat indah. Alam dewa formasi alam dewa, alam dewa. Kekuatannya meningkat pesat. Level sembilan formasi dewa rilem. Dewa rilem telah mencapai tingkat sembilan bunga. Ada juga pesona. Seharusnya segera. Pesona level sembilan seharusnya memiliki kejutan besar. Sekarang dia telah melihat formasi, Kincuan telah membentuk formasi di Istana Es Salju Utara, seperti yang ada di Sekte Lima Elemen. Alam dewa sembilan bunga akan selalu menjadi milik Kincuan. Sekarang, hanya dengan alam dewa sembilan bunga, dia bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak lima kali. Tubuh tiran yang luar biasa meningkatkan kekuatannya empat kali lipat. Ada juga formasi lima elemen Buddha Suci. Itu adalah ibu kota Kincuan. Itu juga ibu kota yang dikendalikan Kincuan, ibu kota yang dapat memengaruhi medan perang. Tiba-tiba, Kincuan ingat bahwa dia memiliki Sumeru Master Seed dari Demon Saint Sec Patriarch. Dia telah melupakannya. Sudah setengah bulan, dan dia belum melihatnya. Dia benar-benar bisa melupakannya. Kincuan tersenyum. Sepertinya dia tidak kekurangan harta baru-baru ini. Dan kecil, ayo, mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Kincuan menarik King dan ke halaman belakang. Kincuan mengeluarkan sesuatu dari Sumeru Master Seed. Batu esensi darah, kristal abadi, pil, jamu, batu giyok, batu roh, cairan roh, bahan. Kincuan mengeluarkan semua yang ada di dalamnya. Ada juga banyak hal yang berantakan. Hah. Kincuan mengeluarkan manik bundar dengan ki abadi. Itu seukuran kepalan tangan bayi. Sekali lihat dan orang bisa tahu bahwa benda ini bukanlah benda biasa. Kincuan bingung mengapa itu ada di sini. Selain itu, jelas bahwa ini adalah item atribut air. Kincuan melihatnya dengan mistik emasnya. Manik warisan Luo Sen. Legenda mengatakan bahwa Dewi Luo adalah putri Dewa Kuno. Dia bertanggung jawab atas wilayah air dan mahir dalam kemampuan air. Yang terpenting, dia adalah salah satu Dewi tercantuk. Kincuan memandang King dan dan tersenyum. Ini sangat cocok untukmu. Apa ini? Ambillah dan kamu akan tahu. Kincuan tersenyum. Begitu King dan mengambilnya, dia langsung merasakan misteri di dalamnya. Kemudian, tubuhnya bergetar dan dia memasuki alam misterius. 829. Mutiara warisan Luo Sen. King dan tidak memiliki fisik tulang giyok Dewa Air, tetapi fisiknya mirip dengan fisik tulang giyok Dewa Air. Hanya saja fisiknya lebih condong ke atribut S. S sebenarnya adalah air. Kincuan memandang King dan yang telah jatuh ke lingkaran cahaya dan membentuk formasi di sekelilingnya. Sepertinya dia hanya bisa melihat apa yang tersisa. 5 kristal abadi membuat Kincuan sangat bahagia. Ini adalah barang yang bagus. Pada tahap selanjutnya dari harta karun itu, sejumlah besar kristal abadi diperlukan untuk meningkatkannya. Selain beberapa harta biasa, Kincuan terutama berfokus pada beberapa barang khusus yang tidak diketahui. Dia memiliki mata Dewa Emas, jadi dia mungkin bisa menemukan beberapa barang bagus. Setelah melihat sekeliling, Kincuan sangat tertekan. Leluhur tua dimensin sekte yang bermartabat sebenarnya tidak memiliki barang bagus. Hanya mutiara warisan luosen yang sedikit lebih baik. Selain itu, ada 5 kristal abadi. Tak berdaya, Kincuan mengeluarkan 5 kristal abadi. Dia tidak bisa meningkatkan batu mata formasi binatang buas Dewa dan Buddha 5 elemen. Dia juga tidak bisa memutakhirkan bendera abadi 5 elemen. Dia hanya bisa meningkatkan pagoda 7 lantai Zen Yao Xian. Kincuan sedikit bersemangat. Dia tidak tahu manfaat apa yang akan diberikan oleh pagoda 7 tingkat Zen Yao Xian yang ditingkatkan untuknya. Bagaimanapun, ini adalah harta karun tingkat tertinggi. Itu berada di level kedua sekarang, tapi dia langsung menggunakan kristal abadi untuk meningkatkannya ke level keempat. Tingkat harta itu berhubungan langsung dengan kekuatan pemiliknya. Orang biasa tidak akan mampu melepaskan kekuatan harta bahkan jika mereka memegangnya. Ini adalah kasus harta yang memperkuat orang yang ditakdirkan. Harta hanya bisa melepaskan kekuatannya di tangan orang yang tepat. Ding. Ding. Tingkat keempat. Saat ini, harta karun kincuan hanya dapat ditingkatkan ke tingkat keempat. Buddha 5 elemen mencapai tingkat kelima karena alasan khusus. N. Kincuan tersenyum bahagia. Sekarang, dia hanya perlu menggunakan 20% dari kiesensinya untuk menggunakan kemampuan penekan iblis. Meskipun masih sangat menakutkan, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, pagoda tujuh tingkat zen yausian tingkat keempat memiliki kemampuan tambahan. Ini adalah kemampuan pasif. Terus terang, itu berfungsi untuk menekan iblis. Jiwa pagoda. Jiwa pagoda, menggandakan tingkat keberhasilan menekan setan. Mata kincuan berbinar. Ini adalah kemampuan yang bagus. Konsumsi demon suppression terlalu mengejutkan. Jika gagal, itu akan sangat tidak menyenangkan. Sekarang, konsumsi demon suppression telah berlipat ganda. Penindasan iblis, menggunakan pagoda tujuh tingkat zen yausian, mengeluarkan sejumlah besar energi vital untuk menekan iblis. Sukses atau gagal. Jika segel berhasil, kekuatan target akan berkurang setengahnya. Target tidak akan dapat pulih dalam waktu satu jam. Target tidak akan bisa kabur, dan semua harta karun kabur tidak akan efektif. Jika segel gagal, target tidak akan terpengaruh. Kemampuan demon suppression hanya bisa digunakan sekali sehari. Ini adalah kemampuan untuk menekan setan. Begitu berhasil, bisa langsung mengintimidasi setengah dari kekuatan lawan. Selain kekuatan abadi mata ilahi kincuan dan pagoda tujuh tingkat dari kekuatan sejati zen yausian. 80% melemah. Dengan hanya 20% dari kekuatannya yang tersisa, dia tidak bisa melarikan diri. Setelah demon suppression berhasil, targetnya pasti akan lumpuh. Tidak ada keraguan tentang ini, tetapi dia tidak tahu seberapa sukses itu. Juga, demon suppression bisa melarutkan jejak binatang iblis itu. Itu sama dengan formation Deforming Beast. Ada juga tiga kristal abadi. Kincuan menyimpannya. Pada saat ini, cahaya menghilang dan Qingdan berjalan keluar. Eh. Warisan Luoshen. Kincuan memandang Qingdan. Dibandingkan sebelumnya, dia bahkan lebih cantik. Sepertinya ada kabut di sekelilingnya. Dia tampak berjalan di atas ombak, tetapi juga seperti berjalan di atas awan. Cantik. Sangat cantik. Kincuan hanya merasa bahwa dia cantik. Apapun yang dapat menyebabkan kejatuhan suatu negara atau bahkan memikat burung dan binatang tidak dapat menggambarkan kecantikannya. Sangat kuat. Dia benar-benar mencapai puncak alam nirvana. Warisan Luoshen seharusnya menyimpan sejumlah besar energi di tubuhnya. Terobosan ini sama sekali tidak mengejutkan. Dia masih berada di tahap pertama alam nirvana. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak alam nirvana. Kingdan menarik tangan Kincuan. Aku menerobos. Terima kasih. Bagaimana caramu berterima kasih padaku? Kincuan tersenyum dan menatapnya. Kenapa aku tidak memberimu anak? Kingdan tersenyum dan menatap Kincuan dengan tatapan main-main. Kincuan langsung dikalahkan. Ekspresinya saat ini terlalu indah. Itu menawan dan mengejutkan jiwa. Rasanya tulang punggungnya dingin dan lurus ke atas kepalanya. Setelah dia mendapatkan warisan Luoshen, dia tampak sedikit berbeda. Dia tampak sedikit lebih ceria. Kingdan sangat berani di depan Kincuan. Dia tidak memasang pertahanan sama sekali. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia bisa menggoda Kincuan dan membuat Kincuan tidak tahu bagaimana membalas. Gadis kecil, jangan menggoda laki-laki. Pernahkah kamu mendengar bahwa laki-laki adalah binatang dengan tubuh bagian bawahnya? Kincuan berkata tanpa daya. Aku tidak takut. Apakah tidak akan ada anak jika aku melakukan itu? Kingdan menatap Kincuan. Sepasang mata yang indah itu, dalam dan jernih, mengandung semacam kearifan dan kebijaksanaan, serta jejak perasaan yang tak terlukiskan. Dia seanggun yang abadi, tetapi juga berkilau seperti air. Ketika dia menatapnya, dia mempesona dan mempesona. Temperamennya mempesona dan murni. Ini adalah kejutan visual yang tak terlukiskan. Kincuan menemukan bahwa dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Melihat senyum indahnya yang bukan senyuman, dia mengulurkan tangannya dan menggaruk hidungnya yang lurus seperti batu giyok. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia sangat imut. Juga, dengan perasaan sucinya, selain kecelakaan yang terjadi, dia telah menyelamatkan nyawanya dua kali. Tanpa sadar, dia merasa sangat dekat dengannya, seolah-olah dia adalah keluarganya sendiri, dan tidak ada yang bisa menggertaknya. Juga, dia ingin melindungi dan mencintainya dari lubuk hatinya. Kingdan tidak menghindarinya. Dia sepertinya merasakan perhatian Kincuan untuknya. Dia sedikit menutup matanya dan bergerak mendekati Kincuan. Seolah-olah dia sedang berbaring di pelukan Kincuan. Kincuan dengan lembut menariknya ke pelukannya. Tubuh Kingdan tiba-tiba menegang. Tapi segera, dia santai dan menutup matanya. Mencium udara segar, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut memeluk leher Kincuan. Kincuan, apakah ini perasaan memeluk seorang pria? Dia berkata seolah-olah dia sedang berbicara dalam tidurnya. Nada suaranya yang lembut sangat menyenangkan di telinga. Ada juga feminitas semacam itu. Ya, bagaimana perasaanmu? Kincuan tersenyum. Dia memeluk Kingdan, dan hatinya tergerak. Namun, wanita di antara wanita ini tampaknya memancarkan kemurnian ekstrim dari lubuk hatinya, dan tidak ada yang tahan untuk mencemarkannya. Namun, ini membuat Kincuan merasa sangat baik, sedikit bersemangat, dan sedikit puas. Lagipula, ini adalah wanita yang bisa menyaingi Cu Si dan King Su. Aku tidak merasakan apa-apa, kata Kingdan. Kincuan terdiam. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kingdan mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi Kincuan. Pada saat itu, seolah-olah matahari telah meniup awan gelap. Aku sangat senang memelukmu. Dalam hidup ini, aku hanya akan memelukmu. Kingdan berkata dengan lembut. Kincuan dengan lembut memeluknya dan tersenyum. Kalau begitu mari kita punya anak perempuan. Jika laki-laki, kamu, sebagai ibunya, tidak akan memeluknya. Itu terlalu menyedihkan. Sangat menyebalkan. Tentu saja, putra kami adalah pengecualian. Kingdan tersenyum dan memukulnya. Daner, kamu sekarang berada di Nirvana Great Circle. Apakah kamu masih di sini? Kincuan bertanya. 830. Kingdan dengan lembut membelai wajah Kincuan dan berkata dengan lembut. Kincuan memandangnya dan berkata, Bisakah kamu menemukanku? Selama kamu tidak sengaja bersembunyi dariku, aku bisa menemukanmu, dimanapun kamu berada. Kingdan berkata sambil tersenyum. Sepertinya kamu memiliki kemampuan khusus. Kamu harus memberitahuku jika masalah yang akan kamu selesaikan itu berbahaya. Jika ya, aku akan menemanimu. Jangan sopan padaku, dan jangan berbohong padaku. Titik-petik 2. Kincuan menatapnya dan berkata dengan serius. Saya perlu menemukan beberapa peluang. Begitu saya menerobos, seharusnya tidak ada bahaya. Kingdan melihat tatapan khawatir Kincuan dan merasakan kehangatan di hatinya. Kincuan mengerutkan kening. Dia sebenarnya perlu melampaui alam Nirvana sebelum pergi, dan seharusnya tidak ada bahaya. Itu berarti masih ada bahaya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Ikuti saya, serahkan masalah terobosan Anda kepada saya, dan saya akan menemani Anda. Kingdan memandang Kincuan dan tersenyum, Aku akan mendengarkanmu. Alam Surga Setelah alam Nirvana adalah alam surga, dan Kingdan harus mencapai alam surga untuk menyelesaikan masalah tuannya. Sepertinya masalah ini tidak sederhana, dan setelah sekian lama, Kincuan tidak bisa tenang, jadi dia harus menemaninya. Menerobos dari alam Nirvana ke alam surga membutuhkan pil surga. Tanpa heaven pill, seseorang juga bisa menerobos ke heaven realm, tapi kemungkinannya sangat rendah. Dikatakan bahwa kemungkinan menerobos kurang dari 1%, dan pil surga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 10%. Pil surga tidak ada di selatan gunung naga langit, hanya di utara gunung naga langit. Kincuan tidak menginginkan heaven pill biasa, jadi dia ingin memperbaiki heaven pill miliknya sendiri. Namun, dia tidak memiliki formula pil untuk heaven pill. Oleh karena itu, Kincuan memutuskan untuk pergi ke utara gunung naga langit bersama King dan untuk menemukan formula pil untuk pil surga. Meski formula pil ini langka, selama seseorang memiliki jumlah sarana tertentu, mereka masih bisa mendapatkannya. Lagipula, nilai heaven pill bukanlah formula pilnya, tapi proses pemurniannya. Pil surga adalah pil tingkat tinggi, dan yang paling berharga adalah bahan dan proses pemurniannya. Kincuan sangat yakin dengan kemampuan alkimianya. Selain itu, sekarang tubuh tiruannya yang luar biasa telah mencapai ranah keempat, dia bahkan lebih percaya diri. Selama dia memiliki bahan dan resep alkimia, dia bisa membuat sekumpulan elit heaven tier. Semakin Kincuan memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Tentu saja, prasyaratnya adalah harus ada sekelompok ahli nirvana rilem. Namun, penguasaan formasi Kincuan sekarang berada di tingkat ke sembilan, dan posisi dewa formasinya telah mencapai posisi dewa sembilan bunga. Selama dia memiliki prajurit heaven tier di sisinya, dia akan mampu menyapu bersih semua prajurit heaven tier di level yang sama. Buat pengaturan, lalu kita akan meninggalkan tempat ini, kata Kincuan. Kingdan mengangguk. Seminggu berlalu dalam sekejap mata, Kingdan telah mengatur Istana Es Salju Utara dan Istana Rui. Bahkan jika dia kembali, dia tidak akan tinggal lama di sini. Dia membuat pengaturan untuk Istana Es Salju Utara dan Istana Rui. Keduanya terbang ke utara dengan burung gereja naga lima warna. Daner, apakah nyaman bagimu untuk memberitahuku tentang Tuanmu? Kincuan bertanya. Karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, lebih baik bagi mereka untuk mengetahui tentang apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Tentu saja, sayang sekali, Tuan sudah tidak ada lagi. Jika aku bertemu denganmu lebih awal, Tuan mungkin tidak akan mati. Kingdan sepertinya mengenang. Bagaimana dia meninggal? Kincuan bertanya. Diracuni. Seseorang meracuninya sampai mati, kata Kingdan. Kincuan terkejut. Siapa yang melakukannya? Sekte racun dewa. Kingdan berkata. Tuanmu menyuruhmu berurusan dengan sekte racun dewa. Kincuan bertanya. Guru tidak mengizinkan saya untuk membalaskan dendamnya. Pihak lain terlalu kuat dan menakutkan. Untuk menyelamatkan saya, Tuan hampir memorbankan nyawa seluruh keluarganya. Guru hanya meninggalkan satu anak laki-laki. Dia dulu memperlakukan saya dengan sangat baik. Namun sekarang, dia memandangku sebagai musuh, kata Kingdan dengan lembut. Kincuan tidak menyelah dia. Meskipun guru mengatakan kepada saya untuk tidak membalaskan dendamnya, saya harus membalaskan dendamnya apapun yang terjadi. Jika tidak, hati saya tidak akan pernah tenang. Dalam hati saya, guru seperti orang tua bagi saya. Dia bahkan lebih dekat dengan saya daripada anak-anaknya sendiri. Titik. Kincuan, apakah menurutmu aku harus membalaskan dendamnya? Kingdan menatap Kincuan. Kamu seharusnya, tetapi kamu seharusnya tidak memberitahuku. Jika sesuatu terjadi padamu, apakah Tuanmu dapat beristirahat dengan tenang? Dan aku, bahkan jika aku memusnahkan sekter racun dewa, apakah kamu dapat hidup? Kincuan memandang Kingdan dan berkata. Kingdan bergidik dan senyum muncul di wajahnya. Dia bersandar kepelukan Kincuan dan tidak mengatakan apa-apa. Pegunungan Naga Langit. Pegunungan Naga Surgawi yang sangat besar hanyalah bagian dari Pegunungan Cautik. Kekuatan daerah ini dibagi oleh Pegunungan Naga Langit. Bagian selatan Pegunungan Naga Langit juga disebut bagian selatan Pegunungan Naga Langit. Bagian utara Pegunungan Naga Langit disebut bagian utara Pegunungan Naga Langit. Pada hari kedua, mereka tiba di kaki Gunung Naga Langit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke Gunung Naga Langit yang tinggi. Kincuan terkejut. Apa Pegunungan yang kuat? Itu seperti Naga Langit Raksasa, menggeliat ke atas dan ke bawah. Langit gelap dan Gunung Naga Langit sangat berbahaya. Kincuan berencana untuk bermalam di sini dan kembali ke Gunung Naga Langit saat fajar. Dia merilis Dragon Leopard Beast dan Treasure Beast Diamond Rat. Kincuan memindai Gunung Naga Langit dengan mata Dewa Emasnya. Dengan sapuan tatapannya, dia tertegun. Benar-benar ada sesuatu di sini. Di kedalaman gunung, ada kerangka Naga Raksasa. Itu adalah kerangka Naga Emas dan disegel dalam batu emas raksasa. Itu sangat, sangat dalam dan dia hanya bisa melihatnya dengan mata istimewanya. Selain itu, bebatuan Gunung Naga Langit ini sangat keras dan sangat sulit untuk turun. Kincuan sekarang mahir dalam lima elemen dan dia bisa menunggangi beruang Naga Emas Tanah. Eh! Setelah 15 menit, mereka mencapai kedalaman pegunungan Naga Surga dan dapat melihat kerangka Naga. Ini adalah kerangka Naga Sejati, kerangka Naga Emas. Panjangnya lebih dari 500 meter dan mengeluarkan kekuatan Naga yang tajam. Ini terutama terjadi pada kerangka Naga yang mengeluarkan kekuatan Naga yang mengejutkan. Gemuruh mengaum. Raungan Naga yang dalam datang dari tubuh Kincuan. Itu semacam keinginan. Kincuan tertegun. Sembilan Dewa Naga benar-benar merindukan kerangka Naga Raksasa ini. Kincuan masuk tetapi terhalang oleh batu emas. Batu abadi emas. Ini adalah hard rock elemen logam. Itu sangat sulit. Bahkan senjata ilahi tidak akan mampu menghancurkan Golden Immortal Rock. Golden Immortal Rock adalah bahan tempah yang sangat baik. Namun, itu membutuhkan pandai besi tingkat tinggi dan api yang bisa melelehkan Golden Immortal Rock. Ini adalah kesulitan terbesar. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang dapat menggunakan hal yang begitu baik. Oleh karena itu, itu adalah bahan seperti harta karun. Sayangnya, seperti bulan di langit, orang hanya bisa melihatnya. Oleh karena itu, batu abadi emas adalah bahan yang paling tidak berguna untuk senjata dewa. Tapi mata Kincuan berbinar. Dia memiliki kemampuan menempa, palu pedang dewa tempa, dan dua biji api. Mungkin dia bisa mencobanya. Kincuan tersenyum. Tapi bukankah Golden Immortal Rock ini terlalu besar? Apa yang harus dia lakukan? Sepertinya seorang ahli telah menggunakan Golden Immortal Rock untuk menyegel naga asli. Kincuan tercengang. Ini adalah naga emas, namun sebenarnya disegel sampai mati. Siapa yang melakukan ini? Sangat boros. Gemuruh mengaum. Sembilan posisi naga ilahi mengeluarkan raungan rendah yang sepertinya mengandung jejak kesedihan dan kemarahan. Hal ini menyebabkan Kincuan menjadi tenang dan merilekskan tubuhnya, memungkinkan sembilan posisi naga ilahi, yang telah menyatu dengan jiwa naga daoi yang berdaulat, untuk terbuka. Gemuruh-gemuruh.